Tempur F-16 TNI cegat pesawat asing di langit Sumatera Selasa. Tanggal 15 Maret tahun 2022 pukul 11.16 waktu Indonesia Barat FIFA, dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Udara berhasil memaksa turun, Force Down, sebuah pesawat asing di wilayah udara Pulau Sumatera. Berdasarkan siaran resmi pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut, Rusmin Nurjadin dilansir FIFA Militer, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, kedua jet tempur dari Skadron Udara-16 itu diterbangkan melakukan penindakan setelah pesawat asing terpantau radar Kosek-1. Menurut Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin, Letnan Kolonel, Letkol. Penasri Effendi Rangkuti, dari pantauan radar dilaporkan satu pesawat tadi kenal melanggar wilayah udara Riau. Karena itulah dua jet F-16 akhirnya diterbangkan untuk melaksanakan identifikasi. Sementara proses identifikasi berlangsung, seluruh unsur yang berada di Lanut RSN pun diperintahkan untuk bersiaga penuh, hujar Letkol penasri Effendi Rangkuti. Namun, situasi mendadak tegang. Sebab walau sudah diberikan imbauan untuk segera keluar dari wilayah udara Riau, tapi pesawat asing itu membandel. Akhirnya F-16 TNI Callsign Reader Flight mendapatkan perintah untuk melaksanakan force down di Lanut RSN. Setelah di force down, pilot tersebut dibawa ke RSAU Dr. Sukirman untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Selanjutnya tim intelijen Lanut RSN melakukan interogasi kepada pilot dari pesawat asing tersebut guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, kata Letkol penasri Effendi Rangkuti yang juga menjabat sebagai direktur latihan. Letkol Asri Effendi menuturkan, semua terjadi di langit Sumatera ini bukanlah kejadian nyata. Tapi hanya skenario dalam latihan force down yang digelar oleh Lanut RSN sebagai bagian dari latihan Bido Gesit 2022 sendiri yang dilaksanakan sejak Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 hingga Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Latihan Bido Gesit 2022 ini merupakan latihan yang digelar satuan untuk menghadapi kontijensi yang mungkin terjadi, di mana latihan ini sendiri terbagi dalam dua tahap yaitu geladi posko dan manuver lapangan, ujar dia. Letkol Asri Effendi mengatakan, tujuan latihan ini adalah untuk menguji dan meningkatkan kemampuan serta kesiapan segenap unsur dalam jajaran pangkalan TNI AU Rusmin Nurjadin yang tergabung dalam Satgas Hanud, Satgas Tempur, Satgas Dukungan Tempur maupun Satgas Kopasgat dalam melaksanakan operasi udara dan dukungan. Sumber, viva.co.id Terima kasih telah menonton!